Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dolar per bulan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang gak bisa hilang teman-teman kan ilmu kan gak bisa hilang ya kecuali teman-teman sengaja lupakan ya gak dipakai nah itu adalah cara saya sekali lagi itu cara saya teman-teman bisa pakai tools berbayar silahkan langganan nanti kalau teman-teman perlu silahkan kunjungin aja website nya tips nomor tiga teman-teman teman-teman bisa pakai tools gratisan kok sebenarnya jadi teman-teman bisa pakai tools gratisan aja ada banyak sekali indikator gratis yang ada di trading view nah tetapi ya memang akan sangat banyak sekali keterbatasannya kalau di auto ufo teman-teman kan bisa customize seberapa apa ya scoringnya itu gimana sih teman-teman bisa customize juga di demand and supply indicator zone-zone seperti apa yang teman-teman mau filter filter apa di demand and supply indicator itu ada tetapi kalau teman-teman pakai tools yang gratis ya teman-teman boleh-boleh aja kalau teman-teman pakai tools yang gratis tentunya akan ya akan ada beberapa kelemahan yang enggak teman-teman temuin saat teman-teman menggunakan tools yang berlangganan atau berbayar cara yang terakhir adalah ya manual kita akan ngobrolin banyak hal sebenarnya teman-teman kalau kita ngobrolin unveil order ya teman-teman tips dari saya sebenarnya langsung aja deh kita menuju ke chart teman-teman bisa pakai tools yang saya gunakan juga kok sebenarnya ini untuk konfirmasi mata saya aja teman-teman biasanya saat-saat trading ya saya telanjang kayak gini maksudnya bukan saya yang telanjang ngeliatnya yang ngeliatnya chartnya yang telanjang teman-teman setelah itu saya marking baru saya nyalakan indikator ini jadi indikator ini base candle jadi dia akan marking candle-candle yang bodinya kurang dari 50% dari total panjang candle tersebut dimana candle tersebut ada namanya candle base teman-teman nah candle base tersebut adalah candle yang kita marking itu area zone atau area buy atau area sell yang akan kita akan kita lakukan aksi jual atau aksi beli nah tools ini teman-teman silahkan teman-teman bisa download nanti di member area boleh banget nah ini tools yang sampai sekarang saya gunakan teman-teman mempermudah saya ini warnanya bisa teman-teman ganti inputnya saya default aja ke 50 atau teman-teman boleh pakai settingan yang lain kalau teman-teman punya saya default aja 50 ya teman-teman berada di tengah-tengah tidak terlalu agresif juga tidak terlalu konservatif ya biasa aja ada yang dulu saya pakai settingan 61.8 teman-teman ya sama aja ya mirip-mirip ya zone-nya akan lebih lebar kalau ini zone-nya akan lebih sempit oke kalau 61.8 teman-teman bisa lihat zone-nya akan sedikit lebih lebar biasanya kalau saya sih pakai yang ini lebih mantap yang 50 kalau saya sekali lagi silahkan teman-teman tes sendiri alright nah caranya sih gampang teman-teman kalau saya sih gampang karena ya mungkin karena udah terbiasa ya saat saya cari area supply and demand ya saya lihat harga sekarang gimana nih saya cari zone yang terdekat yang atasnya yang mana nah teman-teman bisa lihat nih bisa lihat ini ada zone-nya ini ada zone-nya teman-teman kalau manual saya markingnya sampai atas sini misalkan kayak gitu tapi kalau yang otomatis mungkin sampai sini doang ya jadi sedikit lebih agresif biasanya toolsnya kalau saya lihat di 240 nggak di marking sama sekali nggak ada supply di atas misalkan kayak gitu ya teman-teman silahkan lihat aja teman-teman silahkan lihat ini yang warna orange ini adalah candle base kemudian yang kanannya adalah candle lag out nah teman-teman kalau teman-teman pakai tools lag out-nya itu udah otomatis teman-teman lag out-nya udah otomatis di scoring maksud saya jadi kayak demand and supply indicator teman-teman bisa filter banyak hal di sana dan teman-teman punya banyak keuntungan nah kalau teman-teman cari manual sebenarnya gampang teman-teman tinggal cari oh orange, 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 putih misalnya nah itu zone orange, 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 hitam atau orange, orange, hijau atau orange, orange, orange setelah orange apa biasanya merah misalnya candle-nya kalau default saya kan hitam, putih ya candle-nya tinggal marking itu tetapi problemnya adalah teman-teman bisa nggak scoringnya nah kalau teman-teman nggak bisa scoringnya akan cukup beresiko nah kalau teman-teman pakai tools demand and supply indicator kalau punyanya surjet kakar teman-teman udah difilterin secara otomatis teman-teman udah dikasih score secara otomatis yang ditampilin di layar adalah zone yang mempunyai score-score yang teman-teman inputin di pengaturannya nanti alright saya akan demoin aja deh sekalian ya teman-teman saya akan pakai chartback test saya supaya charting utama saya nggak terganggu teman-teman tinggal cari aja teman-teman silahkan cari aja misalkan saya mau hapus ini dulu demand saya masukin and supply indicator oh mana ya kesukaan saya pakai surjet kakar surjet kakar oke saya mau lihat dulu toolsnya saya lupa teman-teman tempatnya di mana kursus al-product oke sekali lagi saya nggak dibayar teman-teman sama zone ini eh sama zone ini sama tools ini kenapa membuka kesini ya teman-teman saya mau yang demo mana ya yang demo saya akan buka di youtube nah ini yang demo alright saya mau demo dulu teman-teman oh sudah saya masuk favorit demo berarti saya perlu cari demo my favorite demo nya mana nah ini dia nah di tools ini teman-teman bisa filter teman-teman bisa filter saya buka pengaturannya teman-teman saya lihat teman-teman bisa pilih zone apa zone itu kan ada 4 drop-bitch rally rally-bitch drop drop-bitch drop rally-bitch rally teman-teman bisa marking oh saya mau nampilin yang rally-bitch rally sama yang drop-bitch drop doang dan saya mau digambar zone nya jadi candle ini sampai berapa ini ikutin default nya sudah oke kalau teman-teman mau lebih oke lagi ya kurangin aja mungkin 2 atau 1 nah sekali lagi teman-teman perlu tahu cara scoring nya ya teman-teman kalau saya maksimal 6 maksimal 6 atau default nya 3 aja gak masalah ya teman-teman nah ini lag out strength nya gimana eksplosif kah atau ada pengaturan yang lain kalau teman-teman di menu yang berbayar pasti akan keluar ini menunya nah ini pengaturan pengaturan yang lain nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi nah ini pengaturan yang lain juga ini tentang lag out juga ini pengaturan lag out tapi secara umum akan ada beberapa level yang bisa teman-teman pilih semakin teman-teman agresif berarti semakin banyak zone nya semakin teman-teman konservatif zone nya akan semakin berkualitas tetapi teman-teman akan jarang kelihatan zone nya teman-teman juga bisa customize warnanya nih namanya bisa ditampilin area nya gimana bisa teman-teman tampilin nah kalau yang demo bisanya cuma di daily saya cek di daily alright teman-teman nah disini teman-teman saya akan nyalakan tulisannya atau keterangannya display button name alright nah disini ada keterangannya teman-teman ada ini namanya drop-base drop nah drop-base drop proximal dan distal nya yang ini proximal yang warna biru distal nya yang warna merah ya teman-teman oke sebenarnya sama-sama aja teman-teman sama indikator yang saya gunakan misalkan ini saya matikan ya indikator surjet kakar tadi saya nyalain sama teman-teman teman-teman bisa lihat nih ini ya ini dimarking orange teman-teman nah ini dimarking biru oleh tools surjet kakar nah tetapi kalau toolsnya yang saya gunakan yang free yang teman-teman bisa download gratis tadi di member area teman-teman bisa download di member area kalau belum punya akunnya silahkan registrasi aja nah teman-teman kustomisasi kustomisasinya cuma sikit cuma base candle nya berapa nih ukurannya sama warnanya doang kalau di tools surjet kakar lengkap banget nih lengkap banget filternya jadi teman-teman bisa ngasih filter sebaik yang teman-teman mau seperti itu itu adalah tips dari saya teman-teman nah kalau kita ngomongin cara yang manual ya caranya gampang sih teman-teman ini orange-orange saya nyalain candle nya ya base candle yang bisa teman-teman download tadi orange-orange hitam ya ini ini zonenya kalau kita gak ngomongin secara structure tapi secara scoring ya maksud saya tapi kalau kita ngomongin scoringnya ya zonenya cukup jelek nah karena ada beberapa alasan scoringnya kurang oke tetapi scoring yang lain oke lag out nya oke dan lain sebagainya oke move out break out ada scoring apalagi banyak teman-teman ada scoring ada 10 nah saran saya untuk teman-teman di awal pakailah tools jangan memperrumit diri terlebih dahulu silahkan pakai tools kalau teman-teman sudah terbiasa mempelajari tools tersebut gimana cara markingnya saya rasa teman-teman gak akan mengalami kesusahan alright teman-teman ada zone teman-teman perlu banyak ya kan ada banyak zone teman-teman apakah ini kita mau marking semua ya tentu aja enggak tentu aja enggak dan tools ini bisa filter ini kan orange nih yang orange ini gak dimarking teman-teman sama toolsnya ya enggak karena memang ini jelek secara scoring timenya jelek ya kita marking dulu yang orange misalkan nah ini ada orange sebanyak kenapa gak dimarking sih kenapa gak dimarking ya karena ada scoring-scoring yang tidak apa ya tidak bisa kita lakukan terus-menerus secara cepat kalau tools kan cepat ya nah ini scoringnya terlebih dahulu masuk dan work turun misalkan ada banyak teman-teman bisa kustomisasi ya scoringnya terlebih lebih lanjut lagi nah oke teman-teman itu si tips dari saya kalau mau cara mau tahu cara marking zone ya gampang ya seperti yang saya sampai di orange orange putih ya marking aja orange hitam ya itu orangenya marking misalkan ini orange hitam ya ini zone-nya ya teman-teman sesimpel itu tapi ya teman-teman harus tahu scoringnya juga ya kan oke itu orange hitam ya ya itu zone-nya teman-teman itu zone-nya work misalkan gitu dan misalkan ketemu apa lagi nih ada biru oh biru ini zone-nya orangnya ya zone-nya kakar orange-orange work apakah orange-orange ini mau kita marking tentu enggak tentu enggak karena cara scoring dia jelek ini scoringnya bagus tapi ditembus tembus jadi flip work sekali ini scoringnya bagus teman-teman secara time secara lag out secara move out secara apa lagi break out secara apa lagi sih scoring structure itu nah itu ini bagus nih teman-teman ya saya terbiasa aja maksudnya yang lihat zone-zone yang secara nilai bagus teman-teman jadi ya seperti itu seperti yang saya sampaikan tadi kalau teman-teman tertarik dengan cara saya ini saya sharing saya sekali lagi enggak disponsorin sama tools-tools tersebut silahkan bisa ngikutin cara yang saya lakukan siapa tahu cocok buat teman-teman semuanya oke mungkin itu dulu teman-teman itu dulu yang ingin saya sampaikan semoga video seperti ini bermanfaat jangan lupa join di komunitasnya Jaripedia teman-teman bisa menuju ke facebooknya Jaripedia linknya sudah saya taruh di deskripsi atau teman-teman silahkan belajar bareng-bareng sama saya di kelas gratis yang saya bikin selama 3 hari jadi kita belajar banyak hal kita belajar bagaimana market itu bekerja direct dan indirect teknologi trading apa yang bisa kita manfaatkan kemudian kita juga akan membahas tentang apa lagi ya saya yang bikin kelas saya yang lupa ya kita akan live trading di hari kedua rekaman live trading teman-teman kemudian yang di hari ketiga kita akan juga bahas redistribute dan money management serta tools apa yang saya gunakan di hari yang terakhir kita akan bahas materi backtesting materi backtesting ini cukup mahal teman-teman karena saya ngikutin kelasnya sebelum saya share ini jadi bisa teman-teman tonton secara gratis bahkan buat teman-teman semuanya supaya teman-teman punya mindset yang benar sebelum teman-teman trading atau buat teman-teman yang sudah trading tetapi terjerumus ke dalam arus-arus MC dan arus-arus loss besar nah silahkan join supaya teman-teman mendapatkan insight yang baru supaya teman-teman harapan saya setelah join teman-teman tidak ketemu margin call lagi teman-teman tidak ketemu berdarah-darah lagi dan idealnya juga teman-teman yang baru mau memulai teman-teman wajib mengikuti kelas ini karena di kelas ini saya mau sharing mindset kita mau sharing apa ya hal-hal yang hal-hal yang menarik untuk dibahas teman-teman gimana sih cara trading yang sehat gimana sih cara trading yang tidak pusing bebas stress bisa tidur bisa teman-teman tinggal jalan-jalan nah itu goals-goals yang saya inginkan dari dulu kalau dulu saya trading kan saya jalan-jalan saja tidak bisa saya harus mantengin 12 jam sehari itu yang bikin mata saya lelah dan pusing tentu saja waktu untuk keluarga dan pacar saya terganggu nah itu yang mau saya tawarkan ke teman-teman semuanya dan ini totally free buat teman-teman semuanya silahkan teman-teman join jangan lupa subscribe channel Jari Media saya Dhani Indrawa Pratama undur diri Ciao